Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat? Video kali ini kita akan membahas sebuah masjid kuno di kota sungai penuh Provinsi Jambi Let's check it out Masjid Agung Pondok Tinggi terletak di pinggir jalan Tepatnya di jalan Depati Payung Dusun Tinggai Pandan Mangurai Kelurahan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Yang menjadikan masjid ini unik Adalah Satu Bahan Bangunan Yang Digunakan Hampir seluruh bahan bangunannya berasal dari kayu Kecuali atapnya Pada awalnya tanpa paku sama sekali Jadi penyatuan antar bagian kayu adalah dengan pasak Kedua Arsitektur Masjid Kuno Mulai dibangun pada bulan Juni tahun 1874 Dan selesai sekitar awal abad 20 Dengan desain atapnya khas masjid kuno lainnya Berupa meru bersusun berbentuk atap limas bersusun tiga Meruncing ke arah atas Melambangkan susunan pemerintahan Dusun Pondok Tinggi di masanya Berikut filosofi bentuk atap masjid Pondok Tinggi Berpucuk Satau Berpucuk Satu Ya ini satu kepala adat depati payung dan sekaki dan satu kepala syarak Perempek Jure Bersudut empat Yakni empat lurah dan empat rio atau nenek mamat Betingke Tigeo Bertingkat tiga Yaitu menggambarkan sko dan tigot tingkat atau takah Yaitu Sko Teganai Sko Nenek Mamat Dan Sko Depati Di bagian luar Interior Masjid Agung Pondok Tinggi ini Berupa dinding-dinding dan tiang kayu Yang dinominasi dengan ukiran khas kerinci Motif seluruh-seluran Dan hiasan geometris Juga terdapat ukiran terawangan Yang juga berfungsi sebagai ventilasi udara Dindingnya tersusun dari papan-papan kayu Tanpa paku Tetapi menyatu dengan sangat rapi Masjid ini berdenah bujur sangkar Dengan ukuran 30 x 30 meter Mihrab masjid terletak di sebelah barat Berdenah persegi panjang dengan ukuran 3,1 x 2,4 meter Pada bagian depan mihrab Terdapat bentuk lengkung yang hias dengan ukiran Motif geometris dan seluruh-seluran Serta tempelan tegel keramik Di bagian samping kanan Terdapat beduk besar Pada awalnya terletak di dalam ruang utama masjid Saat ini ditempatkan di bangunan khusus Beduk ini memiliki panjang lebih dari 5 meter Menurut adat masyarakat Kerinci Beduk tak hanya berfungsi sebagai penanda Masuknya waktu sholat Tapi juga dibunyikan untuk menandai Dimulainya pertemuan warga Atau adanya peristiwa-peristiwa tertentu Untuk memasuki masjid ini Pengunjung dapat melalui dua pintu berdaun ganda Seperti pada dinding Pintunya juga diukir dengan motif tumpal Dan seluruh-seluran Di sisi bagian dalam masjid Terdapat 36 buah tiang kayu Berbentuk segi delapan Yang menyokong atap masjid ini Tiang-tiang tersebut juga bermotif tumpal Dan seluruh-seluran Tiang-tiang ini juga dibagi dalam tiga bagian Tiang-tiang panjang sambilea Atau tiang panjang sembilan Berurukan sembilan depa Atau lima belas meter Berjumlah empat buah Berada di bagian tengah masjid Sebagai tiang utama Yang melambangkan Sokoguru Bagian kedua Tiang panjang limau Berukuran lima depa Berjumlah delapan buah Terletak di sebelah luar Tiang Sokoguru Melambangkan delapan larangan sosial setempat Tiang selanjutnya Tiang panjang dua Berukuran dua depa Yang berada paling pinggir Kaligus menjadi tiang dinding Pada awalnya Berjumlah 24 buah Namun dilepas satu tiang Untuk menambah ruang imam Masjid ini tidak memiliki menara Akan tetapi di bagian dalam masjid Terdapat panggung tinggi Di bawah atap Yang digunakan sebagai tempat Dulunya azan dikomandangkan Demikian Sobat Masjid ini telah berumur hampir 150 tahun Sebagian besar ornamen dan instrumennya Masih tetap ada Dan dipertahankan hingga kini Walaupun telah mengalami beberapa kali renovasi Dan penambahan instrumen yang menyesuaikan zaman Tapi tak menghilangkan kiri khasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!